Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Baik Bapak-Ibu, Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena hari ini kita dapat bertemu lagi secara tatap maya. Alhamdulillah kita dapat meluangkan waktu di siang yang mungkin sedang ngantuk-ngantuknya. Ya mudah-mudahan kita tetap semangat untuk meng-upgrade diri. Seperti itu Bapak-Ibu. Hari ini dan dua hari ke depan kita mencoba untuk menyampaikan tentang aplikasi kuisis yang saya rasa Bapak-Ibu sudah banyak menggunakan. Ada sebagian ingin memperdalam dan sebagian sebetulnya sudah mahir, cuma butuh sertifikatnya saja. Tidak masalah Bapak-Ibu. Yang jelas Bapak-Ibu baik yang mau belajar atau sudah mahir harus tetap mengerjakan tugas. Karena nanti kelulusan Bapak-Ibu ditentukan dari tugas yang Bapak-Ibu kumpulkan. Jadi pastikan Bapak-Ibu mengerjakan dan bergabung di classroom. Nah seperti itu. Baik, senang sekali siang ini kita dapat meluangkan waktu untuk terus mengembangkan diri ya. Untuk selanjutnya sambil kita menunggu, oh sudah hadir bersama kita. Bapak-Ibu sudah hadir bersama kita Mas Umar Abdul Aziz. Beliau adalah Group Manager at Kuisis Asia Tenggara. Barangkali Mas Umar dulu ya, Bu Santi. Iya, iya. Mas Umar dulu. Mas Umar siap untuk menyapa peserta? Boleh, boleh. Ada yang mau sambutan lagi? Kayak ada yang mau sambutan lagi? Tidak ada. Baik, kami silakan Mas Umar Abdul Aziz, Group Manager at Kuisis Asia Tenggara. Kepada beliau kami silakan. Oke, terima kasih Pak Zainal, Bu Santi. Saya kasih share screen dong, saya mau sambil main proses interaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak para super trainer dan Bapak-Ibu semuanya. Saya tuh senang kalau di dalam webinar terus on time. Sebenarnya tadi saya menit kedua udah masuk ya. Saya udah ngecet Pak Zainal juga, Pak Zainal baru membaca. Saya nggak apa-apa. Tapi saya senang kalau pelatihan itu on time, terus pas datang tuh udah banyak gitu ya. Ini yang daftar berapa, Pak Zainal? Untuk peserta sudah ada 400-an. Mas, ini yang sudah gabung ada 245. Iya, iya, iya. Yang gabungnya udah banyak kok. Dan wajar kok nanti ada yang daftar sama yang join itu ada cut-off. Nah, Bapak-Ibu, seperti biasa, sebetulnya saya mengenalkan kuisis dengan prestasi interaktif. Jadi, Bapak-Ibu silahkan klik prestasi interaktif yang saya bagikan di chat Zoom. Bapak-Ibu, nggak usah presensi di chat ya. Nggak akan direkat sama trainer. Saya heran ya, kenapa seolah-olah ada kebiasaan kita tuh presensi gitu ya di chat. Karena, pasti biasanya pun, trainer tuh punya Google Form gitu ya untuk mereka presensi gitu. Tapi, anyway, Bapak-Ibu, silahkan bergabung di link yang saya bagikan. Mohon tidak mengirimkan chat lain-lain ya, Bapak-Ibu. Bisa diatur mungkin, supaya nggak ada chat lain, supaya nggak tenggelam ya. Bapak-Ibu, jangan kirim chat lain dulu ya, mohon bantuan ya, supaya link yang saya kirimkan nggak tenggelam. Oke, Bapak-Ibu, saya ambil jelasin aja. Kenapa sih ada kuisis ya, dan apa itu kuisis? Pertama, saya ingin, apa namanya, menceritakan bagaimana saya mengenal banyak guru-guru Indonesia ya. Dan guru-guru itu, di Indonesia, bukan hanya di Indonesia sih, di seluruh dunia. Tapi di Indonesia kayaknya lebih sibuk. Jadi, intinya guru-guru itu pada sibuk kayak banyak kerjaannya gitu ya. Banyak lah. Dari yang di sekolah, Bapak-Ibu, tidak hanya ngajar gitu kan. Tapi juga mengurus administrasi gitu, bahkan penerima siswa baru gitu ya. Wah, segala macam banyak hal ya, kepanitiaan segala halnya. Belum urusan Bapak-Ibu di rumah gitu ya. Bapak-Ibu juga punya hobi kan ya. Bapak-Ibu di sini juga ada yang, ya ini ya, ngurus webinar gitu ya. Ada yang kuliah lagi, ada yang, wah banyak guru itu, ada yang ikut TGR, IG, ikut JSDI, banyak kegiatannya gitu. Nah, ini Bapak-Ibu semuanya gitu ya. Nah, ada itu dengan kuisis gitu. Nah, kenapa kuisis bisa memudahkan Bapak-Ibu? Nah, yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh persesan interaktif yang saya buat di kuisis ya, Bapak-Ibu. Nah, saya langsung aja deh. Saya nggak tahu nih, ini pesertanya dari mana aja. Kayaknya sih dari Jawa Barat gitu ya, kurang lebih. Betul. Tapi coba Bapak-Ibu lingkari atau tandai Bapak-Ibu dari mana nih gitu. Nah, ini salah satu fitur baru juga ya di kuisis live whiteboard ya. Jadi, sekarang kita bisa nyoret-nyoret gambar gitu. Nah, coba Bapak-Ibu ditandai kira-kira di mana. Terus? Nggak absen. Nah, ini ya. Jadi, kita bisa nyoret-nyoret petanya. Kelihatan memang ini Maretis Bapak-Ibu di Jawa Barat ya. Sebenarnya saya pengennya tadi tuh nge-close up peta Jawa Barat aja gitu. Cuman, saya habis webinar satunya belum sempat ngedit lagi. Tapi oke. Maretis ini Bapak-Ibu di Jawa, di Jawa Barat ya. Oke. Nggak masalah. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini hasilnya bisa kita lihat akumulasinya. Ini hasil-hasil individualnya. Nanti kita ada soal lain yang menggunakan fitur ini. Kita lanjut. Saya ingin tahu Bapak-Ibu di sini sudah sejauh mana mengenal kuisis. Nggak apa-apa. Ini survei aja Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu yang baru tahu juga nggak apa-apa. Jangan. Wah, ini kayaknya harus jawab yang rutin nih gitu. Nggak. Nah, kalau di sini saya bisa melihat trennya cukup distribusinya normal ya. Jadi, kalau distribusi normal itu, grafik yang di tengah itu relatif lebih besar gitu dibandingkan yang di ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Nah, ini kayaknya meskipun suara tetap masuk, tapi tren dari grafiknya nggak berubah. Oke, nggak masalah. Nah, Bapak-Ibu tapi di sini nggak perlu khawatir buat yang baru menggunakan, karena di pelatihan ini kita akan belajar dari awal sampai fitur-fitur terbarunya kuisis gitu ya. Jadi, nggak perlu khawatir. Nah, terima kasih Bapak-Ibu sudah menjawab. Nah, di sini saya ingin memberikan ilustrasi yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ini gambar ini kita ilustrasikan sebagai guru ya. Nah, ini adalah tugas-tugas guru di Indonesia ya. Buat RPP, membuat media belajar gitu ya, melaksanakan kelas. Mungkin Bapak-Ibu di sini ada yang sudah 100% PTM, ada yang masih full daring, ada yang 50-50, dan sebagainya. Nah, dengan berbagai kesibukan guru ini, maka hadirlah kuisis ya. Hadirlah kuisis. Kita hadir dengan tagline destroyer of worksheets, yang artinya pengusnah lembar kerja. Apa maksudnya? Kita itu ingin mengotomatisasi penugasannya, Bapak-Ibu. Kalau sebelumnya biasanya kita tugas pakai LKS ya. Kalau baru pakai LKS, tugasnya diberikan ke siswa, tersiswa yang ngerjain, Bapak-Ibu ngereksinya manual ya. Berapa biasanya kalau Bapak-Ibu misalnya ngereksi manual, satu kelas itu habis berapa menit, setengah jam paling cepat ya. Setengah jam, sejam, bahkan lebih gitu ya. Biasanya sih dibahas di kelas bareng gitu ya. Tapi ada kelasnya habis, udah kelasnya masih PTM terbatas, ngebahas jawaban, nah ini nggak cukup kan waktunya. Nah, dengan kuisis, ada banyak kemudahan yang dapat Bapak-Ibu dapatkan. Kenapa? Karena di kuisis, kuisis ini adalah aplikasi atau pelatang pendidikan yang mudahkan Bapak-Ibu untuk membuat kuis dan menyelenggarakan pelajaran atau kuis interaktif tadi, yang dapat Bapak-Ibu selenggarakan dalam mode sinkron maupun asinkron. Nah, kuisis memudahkan karena kuisis... Kuisis dapat digunakan tanpa Bapak-Ibu harus membuat soal dari awal. Karena sudah ada 30 juta kuis di kuisis yang bisa Bapak-Ibu langsung gunakan. Kuisis dapat digunakan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Bapak-Ibu bisa menggunakan kuisis, menggunakan komputer, laptop, tablet, atau HP bahkan. Meskipun di sini kita pelatihannya pakai laptop dulu ya. Tapi kalau Bapak-Ibu nanti mau sambil nyoba di HP juga bisa. Karena sebetulnya pengguna untuk sehari-hari pakai HP juga bisa. Nah, Bapak-Ibu yang pengguna baru di sini tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kuisis bisa ditemukan di Google kalau Bapak-Ibu bingung cara pengetikannya. Atau nanti Bapak-Ibu bisa buka alamat kuisis di sini ya, kuisis.com. Jangan lupa Z-nya dua kali sebelum komnya, sebelum titik komnya. Nah, membuat akun kuisis juga dapat dilakukan kurang dari 30 detik. Nah, kalau internet Bapak-Ibu lancar ya. Jadi gampang banget buat akun kuisis itu. Nanti bisa diikuti instruksinya dari para trainer. Nah, kalau Bapak-Ibu mau membuat kuis dari awal, mau menggunakan kuis yang sudah dibuat oleh guru lain, tinggal dipilih nanti gunakan keyword yang spesifik. Atau Bapak-Ibu juga bisa membuat kuis sendiri dengan berbagai kemudahan yang sudah ada di kuisis. Nah, ada beberapa fitur yang membuat permainan di kuisis menjadi jauh lebih menyenangkan, seperti name factory, kelas main langsung, power ups, meme, redemption equation, dan sebagainya. Apa maksud dari semua fitur ini? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh trainer kuisis. Nah, kemudian ini adalah contoh kelas main langsung di kuisis. Nah, jadi kalau kita main, itu ada nuansa kompetisi. Kompetisi-kompetisian sih. Jadi, bukan yang serius-serius banget. Tapi kadang main di kuisis, orang-orang pada serius. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu bayangin, kalau di LKS itu kan yaudah, ngerjain selesai. Kalau di Google Form, Microsoft Form juga kita ngerjain, udah nanti langsung keluar nilainya misalnya, atau disembunyikan nilainya. Kalau di kuis itu, bisa kita aktifin kelas main langsungnya. Jadi, main itu, ya ayo siapin pertama. Nah, di kuis juga ada musik-musiknya. Jadi, ketika siswa atau guru menyelenggarakan game itu, ada musik-musiknya. Nah, ini contoh salah satu musik di kuisis, ya. Nah, ini rekaman waktu kami bermain kuis di gathering kuisis di Asia Tenggara. Kami ingin mengintesikan banyak orang di kuisis. Satu yang juga tidak kalah laporan di kuisis adalah salah satu aplikasi yang menyejarkan laporan dengan sangat detail dan sangat praktis, ya. Kenapa? Karena Bapak-Ibu bisa mengakses laporan di kuisis dalam tiga format. Nah, bisa diakses langsung di website secara real-time. Bisa Bapak-Ibu download dalam bentuk Excel, dan Bapak-Ibu juga bisa mencetak laporannya dalam bentuk PDF. Nah, dalam bentuk website, atau ketika Bapak-Ibu memeriksa laporannya di website, Bapak-Ibu bisa mendapatkan bentuk laporan, seperti berapa jumlah soal yang benar, berapa jumlah soal yang salah, siswa banyak salah di soal nomor berapa, siswa banyak kejebak di jawaban ABCD, atau berapa, dan sebagainya. Jadi, sangat lengkap. Kemudian di Excel, kalau Bapak-Ibu ingin laporannya di edit-edit, juga bisa. Bisa di-download dalam bentuk Excel, terus di-edit-edit sesuai dengan kebutuhan data Bapak-Ibu semuanya. Dan kalau Bapak-Ibu mau di-print atau dicetak jadi PDF, juga bisa. Bahkan di kuisis, siswa itu mengejarkan sebuah soal berapa detik, itu juga bisa diketahui. Jadi, bukan hanya benar-benar salah, tapi kita tahu mana sih soalnya mereka itu berpikirnya cukup keras, dan sebagainya. Kalau Bapak-Ibu di sini fans Google, dan pengguna Google Classroom, Bapak-Ibu juga bisa mengintegrasikan kuisis ke Google Classroom. Bapak-Ibu, di sini kalau nggak salah pelatihannya gratis. Bapak-Ibu, nanti ketika membuat akun di awal, itu kan memperoleh akun basic. Kalau nanti Bapak-Ibu mau upgrade akun super, ada beberapa perbedaan antara akun basic dan super, nanti bisa dieksplore oleh para trainer, tapi intinya, kalau Bapak-Ibu pengguna awal kuisis, mau eksplore akun yang basic dulu nggak masalah. Tidak terlalu mengganggu, kok dapat digunakan secara optimal. Tapi kalau Bapak-Ibu mau menggunakan fitur-fitur yang lebih canggih, atau sudah cukup rutin menggunakan kuisis, bisa upgrade ke super. Kalau mau nyoba yang bulanan itu, biayanya Rp30.000 per akun per tahun, kalau yang tahunan Rp300.000 per akun per tahun. Bagi informasi aja. Bentar ya, ini ke pencet. Bentar. Masa di jawab, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, saya mau tunjukkan salah satu persen interaktif yang saya buat tentang Tata Surya. Di sini pasti banyak guru SD kelas atas gitu ya, sama guru SMP ini. Biasanya pelajaran Tata Surya dipelajarin kelas 5-6, atau SMP kelas 1 ya. Nah, ketika saya membuat persen interaktif kuisis ini, semua gambar yang saya peroleh itu, langsung saya dapatkan dari kuisisnya langsung, yang mana pencarian gambarnya sudah terintegrasi dengan Google ya, pencarian gambar di Google. Jadi tinggal dicari aja kata kuncinya, udah ketemu, langsung di input-input. Nah, kemudian, ini juga infografis yang saya dapatkan dari kuisisnya langsung, yang terintegrasi dengan pencarian gambar di Google. Nah, kalau kita pun mau masukkan video ya, ini contoh video dari channel YouTube Kok Bisa, saya masukkan di sini. Di sekolah, mungkin kita pernah diajarin tentang Tata Surya, tapi yang nggak pernah diajarin di sekolah, adalah seberapa besar sebenarnya alam semesta itu sendiri. Coba lihat bulan, digambarinnya deket. Padahal dia tuh aslinya sejauh ini. Jaraknya itu bisa muat kurang lebih sampai 30 menur. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Ini saya lanjut aja ya, Bapak Ibu. Kalau penasaran sama videonya, kita tunjungi aja channel Kok Bisa, bagus kok channelnya. Nah, kita, oh yang ini, tebak-tebakannya gampang. Saya skip aja. Nah, tapi intinya Bapak Ibu bisa masukkan video, audio, gitu ya, gambar, bisa aja. Bahkan Bapak Ibu bisa masukkan gambar bergerak, ini seperti ini ya. Jadi, lebih lucu. Biasanya siswa kalau ada presentasinya, ada gambar-gambarnya bergerak gitu, pasti lebih suka. Contoh, ini adalah salah satu quiz saya di World Wall yang saya integrasikan dengan Quizzes. Ada Bapak Ibu yang di sini suka pakai World Wall juga? Nah, jadi sekarang kita, prinsipnya kolaborasi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya juga suka mempelajari platform-platform lain, gitu ya. Nah, ini. Contoh saya membuat susunan. Oke, saya ingin segit aja ya. Nah, ini hasilnya pun akan muncul langsung di World Wall. Jadi, jadi ya praktis ya. Jadi main World Wall di Quizzes juga bisa. Nah, kalau Bapak Ibu juga punya PowerPoint, Google Slides, itu juga nggak masalah. Karena kita bisa mengintegrasikan Quizzes dengan Google Slides maupun PowerPoint. Nah, ini ya contoh Google Slides. Nah, di mana ini atau Google Slides? Ada yang feeding ya, bentar. Nah, ini ada tulisan Google Slides ya di sebelah kanan. Karena memang ini aslinya dari Google Slides, Bapak Ibu. Saya integrasikan ke Quizzes. Kemudian bisa kita integrasikan juga dengan jeniali. Maksudnya agak jarang, Bapak Ibu, dengan jeniali. Dengan website-website lain. Ini saya masukkan dari website NASA. Ini live art ya, Bapak Ibu. Jadi, pantauan bumi langsung dari satelit. Kemudian, tadi bisa masukkan lagi gambar-gambar bergerak. Contoh ya. Nah, ini gampang. Nanti akan jadinya kok sama trainer, gimana masukkan gambar-gambar lucu kayak gini. Tinggal ketik aja. Gampang. Saya ngomongin, tapi gampang kok emang. Nah, kita tebak-tebakan dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita tebak-tebakan. Planet Mars jaraknya jauh lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi. Nah, tapi planet Mars lebih panas dari bumi. Bener nggak? Simple lah pertanyaannya. Ketan-etan sih kayaknya panas ya. Tapi bener nggak ya panas? Yuk, dijawab. Tiga, dua, satu, kosong. Kita lihat siapa yang benar. Oke, Ibu Indriyawati pertama. Oh, banyak yang kejebak ya. Planet Mars itu lebih dingin. Bagaimana faktanya? Faktanya, seru tertinggi di Mars itu adalah 20 derajat, sedangkan rekor terendahnya adalah minus 120 derajat. Sedingin-dinginnya tempat Bapak Ibu, pasti nggak pernah sampai minus 120 derajat ya. Jadi Mars lebih dingin. Anyway, nah ini saya mau coba mengeksplor lagi. Coba Bapak Ibu gambar sebuah pemandangan ya. Nah ini, saya juga coba gambar deh. Jadi gimana cara menggunakan fitur menggambar ini? Jadi Bapak Ibu, pelan-pelan aja gambarnya. Jadi di quiz ini, fitur live draw ya. Contoh saya mau gambar, apa ya, saya mau gambar pantai ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa di sini, kalau mau ganti warna bisa di sini, mau ganti jadi stabilo di sini, mau ganti jadi pencil di sini. silahkan Bapak Ibu. Ya, satu menit ya, nggak apa-apa. nggak ada sambutan lain kan. Kalau ada sambutan lain, biasanya saya harus cepat-cepat. ini anotasi. Bapak Ibu jangan anotasi ya, saya jadi bingung. Bapak Ibu gabung di prestasi interaktif yang saya bagikan. Oke, Ibu Desi, jangan dicaret-caret ya. saya gampang ke-distraksi. Sampai jumpa. 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 eh Bapak Ibu gambar ya saya mau gambar yang kayak apa di Spongebob itu loh nah ini saya buat yang ini nih tapi pohon kelapanya cuma satu saya matiin aja ya temernya oke deh, ntar saya buat tanggung ya, tanggung semua yang sudah dimulai harus diselesaikan oke, gue usah adah jangan anotasi ya oke, Ibu seadah gabung di chat ya bukan anotasi di zoom nah, ada punya saya ya kita lihat apakah ada yang lebih bagus dari gambar saya Bu Is ini Bapak Ibu Lutfi Ibu Devi Pak Galuh aduh ini klasik banget ya cukup gila nah ini kita bisa lihat buatan peserta ya disini lemnya saya oke, dan sebagainya oke, saya akhiri ya menggambarnya 10 detik ya 10 9 nah ini campuran semuanya nih Bapak Ibu campur-campurnya jadi abstrak ini 10 9 8 7 6 5 waduh bagus nih Bapak Ibu Arini abstrak tapi full Bu Enda juga 5 4 3 2 1 kosong ya seakhirnya oke, ada satu hadiah lagi dari saya kalau Bu Santi udah tau nih jadi saya kalau lagi akhir pekan kalau lagi nggak banyak kerjaan Bapak Ibu saya buat buku mimpi nah buku mimpi ini seperti apa? nah Bapak Ibu yang sudah bergabung langsung klik aja Bapak Ibu mau buat untuk anaknya mau yang laki-laki perempuan misalnya saya mau buatin buat Pak Zainal misalnya Pak Zainal ini siswa saya misalnya saya klik nah terus Pak Zainal ini Pak Zainal itu bagaimana sih yang kayak inilah Pak Zainal kemudian saya tulis namanya saya tulis Zainal aja Pak kalau pakai pantai saya masukin email email Bapak Ibu masukin email Bapak Ibu ya dan email saya nah terus yang berikan Umar kemudian pesannya semangat terus dalam berjuang submit nah udah nanti dalam waktu kurang dari satu menit akan ada email yang isinya adalah buku cerita seperti apa buku ceritanya kita lihat ya kurang lebih gak nyampe semenit kok akan dikirimkan oleh autofet nah tapi itu saja Bapak Ibu dari saya silahkan Bapak Ibu yang sudah gabung di kuisisnya bisa buat buku mimpi juga yang sudah saya buat nah ini contoh ya ini Pak Zainal ini nah buku mimpinya ini seperti ini nih jadi namanya belum di share screen oh belum di share screen oke sekarang udah ya ini ya udah jangan Bapak Ibu jangan anotasi dong saya ke distrak banget pada anotasi nah seperti ini silahkan Bapak Ibu buat aja itu bisa buat sebanyak-banyaknya kok linknya itu ini tapi yang udah di proses interaktif tinggal klik aja oke Bapak Ibu semuanya itu aja dari saya kalau ada satu pertanyaan mungkin kalau ada yang mau disampaikan boleh kalau gak ada juga gak berpanti pertanyaan bisa langsung dijawab oleh super trainer silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya kalau ada aja kalau gak ada resen mungkin saya hitung sebetik ya kalau gak ada nanti kita langsung lanjut aja 10 9 8 masih pada gambar lagi bagi buku mimpi lagi periksa buku mimpi oh ya silahkan Pak Eka Budi selamat siang mas Pak Umar kalau untuk akun kuisis yang menggunakan belajar.id itu ada perbedaan gak dengan yang basic atau yang super gak ada terus sekarang gak ada jadi kalau mau pakai akun yang biasa maksudnya email yang biasa atau belajar.id jawaban saya bebas aja sih yang penting jangan sampai lupa ya karena beberapa guru ada yang lupa apalagi belajar.id itu emailnya agak panjang tapi selama Bapak Ibu tidak lupa sih gak masalah dan buat sekarang memang belum ada benefit khusus untuk akun belajar.id cuman kalau Bapak Ibu mau nanti masuk pertanyaan pengen upgrade ke super tadi saya sudah sampaikan ya biayanya buat yang satu bulan itu 30 ribu per akun per bulan kalau yang per tahun 300 ribu per akun per tahun tapi kan tadi kalau Bapak Ibu mau pakai yang basic aja kuisis yang basic itu baik banget kok gak buka beberapa platform yang kalau gratis itu cuman bisa beberapa pertanyaan atau cuman bisa buat beberapa siswa jadi gak perlu khawatir itu ya Pak Eka ya terima kasih Pak ya makasih ya Pak Eka oke Bapak Ibu itu saja dari saya luar biasa ini cara punya kuisis maksudnya Ibu Bela ini apa nih Ibu mau aku kuisis kuisis aku punya kuisis gak Bu Bela ini nge-darek ke saya cara punya kuisisnya bagaimana kalau Ibu mau beli kuisis kuisis belum masuk ke perusahaan saham jadi menurut tapi Bapak Ibu buat akun kuisis gampang kok tadi kurang dari 30 detik nanti akan ditunjukkan oleh para super trainer cara buatnya terakhir deh Pak Adi Yusuf ada yang mau ditanyakan tadi izin Pak Umar terima kasih atas waktunya saya mau nanya nih Pak Umar kalau ini kan pelatihan untuk apa ya basic banget untuk kuisis apa ada pelatihan juga untuk super trainer Pak Umar oh gini nah ini saya jelaskan whole whole systemnya jadi emang tahun ini kita mulai mendesain ulang bagaimana tata kelola komunitas kuisis dan tata kelola perpelatihan dunia pelatihan di kuisis nah sebetulnya kalau dibilang apakah pelatihan ini dasar banget enggak sih karena saya lihat ini pelatihannya terdiri dari beberapa sesi jadi akan meng-cover beberapa fitur yang mungkin Bapak Ibu juga belum tahu karena di kuisis juga kita fiturnya selalu baru tapi kalau masuk pertanyaan Bapak ke super trainer nah satu hal sebetulnya saya tidak akan merekrut guru lagi jadi super trainer yang pertama tapi saya akan merekrut super trainer itu dari school trainer nah school trainer itu dari mana kalau Bapak Ibu mau jadi school trainer Bapak Ibu harus ikut pelatihan yang school trainer nah nanti sebetulnya kurang lebih sama sih pelatihan yang basic sama school trainer tapi di school trainer itu dari awal pelatihan kita sudah sudah ditargetkan kesertanya itu akan menjadi trainer di sekolah mereka masing-masing nah kalau school trainer itu bisa melatih school trainer itu cuma ditargetkan cuman ya ditargetkan melatih 10 guru gitu ya nah kalau school trainer ini dia sangat dedikasi melatih ke guru-guru lain sampai 100 guru gitu ya nah baru kita akan angkat mereka menjadi super trainer nah jadi nanti Pak Adik kalau tertarik misalnya jadi super trainer silahkan nanti daftar apa namanya TOT nya TOT jadi school trainer kemudian nanti latih sampai 100 guru habis itu jadi super trainer deh nah tapi selain itu di samping ada pelatihan yang ini mungkin bulan depan saya masih matangkan sistemnya kami juga akan melakukan pelatihan untuk super teacher nah kalau ini kan pelatihan untuk basic teacher ya meskipun tadi fitur-fitur yang diajarkan juga cukup kompleks gitu nah tapi di pelatihan super teacher itu khusus ke fitur-fitur kita mengeksplorasi fitur-fitur yang super gitu ya di samping nanti kalau waktunya cukup saya ajarin gimana cara buat buku mimpi itu gitu-gitu ya dan sebagainya beberapa tips-tips untuk informasi itu kita dapat bisa dimana nih Bapak udah gabung Facebook di grup kita belum? oh Facebook group belum makanya nah gabung dulu di Facebook group semua komunitas kuisis Indonesia nah Bapak Ibu yang lain juga yang belum bergabung silahkan bergabung ya karena hampir semua informasi penting terkait kuisis kita sampaikan di sana nanti di samping Bapak Ibu nanti ketika lulus juga kan nanti Bapak Ibu ngisi data nah itu saya itu juga udah mengaktifkan WhatsApp bisnis jadi nanti informasi-informasi penting kuisis terkait fitur baru webinar gitu ya dan info-info penting lainnya akan kami sampaikan langsung ke WA Bapak Ibu nah makanya diikuti pelatihan yang sampai akhir gitu ya kalau nanti dari trainer ngasih link-link-link diisi semua linknya gitu ya karena memang banyak sih karena kami juga berikan banyak loh di pelatihan ini Bapak Ibu nanti kita ngasih LPD juga loh template LPD coba pelatihan mana coba yang ngasih Bapak Ibu LPD selain pelatihan kuisis ya ada sih mungkin yang lain cuman jarang kan dan lain-lain ini virtual background segala macam gitu gratis lagi nih pelatihannya maksudnya jangan sampai terminset karena ini biasanya gini ya ah pelatihannya gratis jadinya disepelekan gitu ya dikira pelatihan kaleng-kaleng enggak ya gitu saya itu selalu berusaha mengimprove terus ya bisa ditanya ke Pak Zaino sama Ibu Santi kita terus selalu berusaha mengimprove pelatihan kuisis supaya semakin profesional semakin bagus gitu ya jadi kita optimalkan semua hasil-hasil yang ada lebih keren lagi kalau peserta ini dapat harga khusus nih Pak untuk daftar kuisis supernya kuisis super itu sebenarnya harga itu agak kompleks sih Pak sebetulnya gimana ya sebetulnya dibalik pelatihan kuisis itu kita ada banyak skema gitu ya dan skema pelatihan ini itu pelatihan yang gratis makanya dapat biaya yang 30 ribu sebetulnya kalau Bapak nanti misalkan mau ngelat tapi ini jadi panjang Pak kalau Bapak mau melatih kuisis di sekolah Bapak Ibu itu nanti baru kita bisa kasih harga khusus untuk supernya nah cuman itu nanti agak panjang pembahasannya makanya Bapak nanti gagal jadi Facebook grup itu nanti informasi soalnya pelatihan kuisis sekarang semakin kompleks Pak jenis-jenisnya jadi karena kebutuhan di setiap daerah kan beda-beda ya si Bapak Ibu itu saja dari saya Bapak Ibu ya nanti kurang lebihnya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke para trainer atau nanti bisa ditanyakan di grup Facebook dan nanti kalau Bapak Ibu data yang sudah masuk di kami juga kita akan terhubung di Whatsapp ya karena Whatsapp itu kita ada beberapa admin tapi kadang saya juga ngepoin kira-kira apa saja pertanyaan dari Bapak Ibu kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya semoga sukses lancar pertanyaannya semoga kuisis dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih silakan silakan baik terima kasih Mas Umar yang sudah memberikan apa ya sedikit motivasi dan arahan untuk pelatihan ini luar biasa sekali tadi presentasi yang disampaikan oleh Mas Umar ya sangat interaktif nah Bapak Ibu kita akan membuat akan belajar membuat seperti itu presentasi yang interaktif yang menarik bagi murid-murid kita ya namun sebelum kita belajar itu kita kita akan memulai dengan belajar yang paling basic dulu karena tadi hasil surveinya ada yang masih ini ya baru tahu oleh karena itu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Santi Ellis sudah hadir bersama kita ya Ibu Santi Ellis sudah Pak dari tadi kirain lagi kemana baik selanjutnya Bapak Ibu terima kasih masih setia di depan laptop dan handphone-nya masing-masing materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Santi Ellis kepada Ibu Santi kami silakan oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat siang Bapak Ibu semuanya apa kabar semuanya saya doakan saya doakan mudah-mudahan mudah-mudahan tetap dalam keadaan semuanya dan tetap dijaga protokol kesehatannya ya Bapak Ibu karena Omikron naik lagi jadi kita masih tetap puas pada pandemi belum usai saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jinal yang sudah memberikan saya waktu untuk membagikan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya Pak Jinal maaf sampai jam berapa? sampai jam 6 enggak kan? enggak ya kita sampai jam 4 insyaallah sebelum jam 4 juga saya juga oke Bu sebelum apa sebelum jam 4 juga mudah-mudahan bisa selesai Bapak Ibu oke sebelumnya saya ingin perkenalan dulu tak kenal maka tak aruf ya mungkin disini sudah ada beberapa yang mengenal saya oke saya sekalian izin share screen ya Bapak Ibu dan selanjutnya ini sekalian saja sekalian perkenalan sekalian saya juga ada sedikit survey boleh yang mau gabung ada beberapa cara yang pertama boleh diketik joinmyquises.com kemudian dimasukkan kodenya atau saya akan bagikan dulu ini nyalinnya di chat jump ya Bapak Ibu Pagina layar saya sudah ini kan sudah terlihat sudah sudah ada sudah banyak tuh yang bergabung oke baik Bapak Ibu perkenalkan nama saya Santi Elis saya guru di SDN Citra Indah Sukamaju Kecamatan Jombol Kabupaten Bogor sebelumnya sekitar 10 tahun yang lalu saya pernah mengabdi juga di SDN Jati Pak umur 5 berpaktar dengan Pak Jinal ya kita dari tahun tahun 2009 sampai 2012 setelah 2012 Alhamdulillah saya keterima di Bogor jadi hijrahlah ke Bogor silahkan main di Citra Indah kebetulan SD saya ini ada di di dalam perumahannya dan cukup besar juga ini perumahan ini saya jadi kayak marketing ya oke terima kasih yang sudah gabung ini pengimbasan puisi sehari ke-sabtu oke saya mulai saja ya Bapak Ibu sama seperti tadi yang masuk rumah saya juga ingin ada sedikit sedikit polling siap 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 oke makasih Pak Jinal ayo ikuti polling berikut benar-benar Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti pollingnya sudah kan Bapak Ibu memiliki akun puisi oke sama ya hampir sama jumlahnya oh ternyata banyak yang belum ya banyak yang belum Pak Jinal tadinya saya mau langsung loncat-loncat tapi sama ini imbang 50-50 ya baik tidak usah khawatir Bapak Ibu nanti tidak sampai 5 menit sudah bisa memiliki akun oke waktu habis bisa dilihat dari grafiknya ini grafik tampilannya yang ada pada layar admin oh iya kebanyakan yang belum oke Pak Jinal berarti PR kita nanti bantu ya Pak Jinal siap bantu saya menguatkan oke next masih polling juga ini mohon tidak coret-coret ya sudah berapa kali Bapak Ibu mengikuti pelatihan pulisis jawaban belum pernah oh banyak yang baru pertama berarti ini kalau jawabnya satu berarti baru kali ini oke ya ya gak apa-apa Pak kita sama-sama belajar otodidak Bu otodidak di Youtube oh iya itu juga sama belajar Pak biasa otodidak lebih ini lebih berkesan oke sudah terlihat ya Pak Jinal ini polling pertama ya baru banyak baru yang pertama berarti next lagi ya Bapak Ibu apa motivasi Bapak Ibu mengikuti pelatihan pulisis gak enak sama Pak Jinal sejarah aja Bu tidak apa-apa Bu padahal kalau saya saya gak enak sama Pak Jinal ada satu orang ada itu yang jawab oke bisa yang jawab gak enak sama Pak Jinal bisa mendampakkan diri ada yang berani oke di laporannya ada satu orang yang menjawab gak enak sama Pak Jinal kemudian ada yang karena sertifikat ini mau naik pangkat mungkin ya nanti tenang LPD-nya dipersiapkan sudah ada laporan pengembangan dirinya nanti tinggal minta aja kemudian ada yang ikut temen Alhamdulillah ya temennya jadi mengajak kekebaikan ikut temen yaudah ikut kemudian tertarik dengan kuisir oke oke barangkali ini saya ulangi yang gak enak sama Pak Jinal siapa ya kasih hadiah nih Pak Jinal nanti ada rewardnya rahasia oh rewardnya yang ini yang ini mau saya wawancara gitu di foto makanya nanti di buat oke next aku foto ya masih pollingnya pernahkah Bapak Ibu membuat kuis di kuisis oke ini bisa dilihat lagi pollingnya untuk pollingnya 40 oke sudah ada 40 orang yang pernah berarti sekitar 60% nya belum ya Pak Jinal oke tidak apa-apa oke terima kasih lanjut lagi saya udah ke fitur baru pikir saya udah 2-3 kali Pak Jinal belum tahu tidak tahu tidak tahu gak tahu belum tadi bisa dilihat ya Bapak Ibu ketika kita pembelajaran interaktif nah ini sangat interaktif sekali jadi siswa kita tidak hanya mendengarkan kita ceramah istilahnya jadi mereka bisa ikut join juga kuis aja tidak tahu belum tahu belum tahu belum tahu belum tahu he he tidak tahu belum tahu Pak Jinal tidak tahu kuis Bu Endah baru di kuis berarti persentase interaktifnya belum di jamah gak tahu gak tahu gak tahu ini jawab gak taunya sambil emosi gak ya gak tahu oke 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 saya akhir eh masih ada oke ini jawaban-jawabannya ini untuk fitur isian ya saya memilih fitur isian kita sebagai guru bisa lihat langsung apa yang siswa kita jawab fitur menggambar secara bersamaan oke itu yang baru Bu Elvirawati namanya Anote kuis belum tahu ternyata bisa isian dia sebelumnya pilihan iya Bu ada bahkan sekarang ada enam enam pilihan ada enam pilihan soal yang bisa kita kolaborasikan kuis aja kuis aja fitur lain belum mengerti oke diikuti dengan sama pelatihannya presentasi oh ini udah Pak Adi Yusuf sudah bisa ke presentasi berarti kuisnya sudah hatam gak tahu cuma tahu kuis sama presentasi memang cuma dua ini dua apa ya dua dua fitur besar yaitu membuat kuis dan membuat presentasi kolom pertanyaan belum tahu pilihan ganda kontak centang dan lain-lain oke nanti kita akan belajari gambar tapi saya hanya sekali menggunakan kuis nanti belajar lagi presentasi interaktif oh ini ibu apa bapak ini Eka Budi juga udah whiteboard interaktif berarti sudah up to date oke belum tahu oke saya akhiri saja oh ini masih ada kasian belum dibaca soal pilihan ganda oke gak hanya pilihan ganda ya ada polling seperti tadi ada isian singkat oke saya akhiri aja selanjutnya masih ini belum kemateri ya masih memetakan nah ini salah satu fitur baru silahkan bapak ibu berkreasi dan berilah warna gambar tersebut saya lihat oh belum ada agak lama gak apa-apa menghibah oh ya boleh ini cocok cocok untuk Pak Undia sebenarnya tapi kalau oke ini ibu Arya ini hanya oke boleh oh iya belum tahu belum pernah nah ini udah bisa tapi agak lumayan agak lama dan agak apa ya nanti kita belajar nanti kita belajar saya tadi ditambalkan jadi biar cepat nah ini ibu Diyah udah rapih gambarnya lupi juga oke oke berkreasi karena saya pernah coba ada yang berkreasi ada matanya rumahnya gak apa-apa ya bebas nah ini salah satu fitur baru yang tadi dijelaskan oleh Mas Umar juga jadi asik banget ini untuk Pak Un SD kelas rendah juga masih bisa dan saya juga sih bapak ibu gurunya masih suka kalau ada soal ini gambar-gambar berkreasi oh iya ada matanya ini oke oke ini udah rapih ini Bu Diyana Nur Asia juga ini apa tampilan jump saya juga ini sambil mencoba-coba oh ini kalau di zoomnya yang tadi diperbesar ya bapak ibu peserta melihat nah kalau ini yang sudah menjawab terlihat kuluti bosu priyati belum jadi ini nanti di komputer kita ada tiga tampilan ada tampilan secara zoom ini membesarkan gambar-gambarnya kemudian ini tadi yang gabungan ya keren banget ya jadi gabungan dari beberapa peserta jadi gambar abstrak saya juga baru tahu sih baru tahu barusan dari mas Umar oke tampilan tanggapan yang tadi oke oke waktunya habis dan ini sudah disetting tiga menit dari kuisisnya tanpa saya mengubah apapun untuk fitur ini oke lanjut ke pertanyaan berikutnya lingkari pulau yang akan dijadikan ibu kota baru wah ini emang gampang ya mana nih pulau di lingkari ibu oh iya di lingkari Kalimantan ada yang ngelingkari irian gak ya oke benar ya bu akan pindah akan pindah ibu kota baru Pak Jena mau ikut pindah gak bosen di Bekasi bergantung tunjangannya oh nanti jangan sampai dimutasi ada yang lempar bom mulotok kayak tadi pagi ya oke ini juga fitur baru ya Bapak Ibu jadi silahkan Bapak Ibu guru mengeksplore ini saya juga iseng-iseng aja melingkari jadi kreasi anak bisa bisa apa bisa jadi gak bosen biasanya kan silang-silangan nah ini dengan melingkari boleh saya percaya Bapak Ibu punya kreasi yang lebih bagus lagi tinggal dieksplore oke ini fitur barunya draw ya fitur baru draw oke saya akhiri saja kita belum ke materi apakah ini ya oke masih ada oh yang tadi kelewat ya saya sebentar saya mau aktifkan yang anote Pak jenang lingkari ini sudah silahkan Bapak Ibu berkreasi sudah ini sebentar saya dari mana kemarin itu anote ini sebentar saya aktifkan dulu live whiteboardnya jangan di zoom ya komputer saya suka agak berat sebentar Pak Jena ganti Ibu wah komputernya ini sedang enggak bisa diaktifin oke akhiri saja jadi kalau saya mengaktifkan fitur allow partisipan to draw jadi Bapak Ibu bisa menulis nama Bapak Ibu di layar yang ini oke oke nah ini Bapak Ibu ini materi yang akan tadinya yang akan saya sampaikan pertama membuat akun dan mengubah bahasa yang kedua membuat pencarian kuis publik yang ketiga mencetak kuis dalam bentuk PDF mudah-mudahan bisa semuanya tersampaikan yang keempat mengedit kuis publik mengedit fitur teleportasi mengatur publik atau privat kuis memahami pengaturan game menyelenggarakan kuis dalam mode PDF menyelenggarakan kuis dalam operasi mengakses fitur laporan kemudian kemudian sekilas fitur baru yang tadi sudah tersampaikan sekilas saja kalau fitur baru nanti mungkin besok di eksplor sama Pak Jena oke satu pertanyaan terakhir ini ada yang anote gimana ngapusnya ya dari paparan materi di atas materi manakah yang ingin Bapak Ibu pelajari lebih lanjut belum ada yang menjawab Pak Jena suara saya masih kedengeran ada ada jelas tapi ini saya belum ini ya light shownya belum ganti coba ya saya tadi kehilangan ada ada Bapak Ibu silakan jawab yang di itu ya aplikasi quiz dari paparan materi di atas materi manakah yang ingin Bapak Ibu pelajari lebih lanjut whiteboard semuanya fitur baru semua membuat quiz quiz itu nama aplikasinya dan di dalamnya ada membuat quiz dan membuat presentasi kalau membuat quizis berarti harus ke corner ya semuanya semua quiz gambar presentasi materi membuat powerpoint presentasi Pak Jena semua akan diperdalam fitur baru menggambar fitur baru quizis semuanya semua membuat akun pribadi ya itu benar dasarnya Bapak Ibu semua memahami pengaturan game membuat quiz oke fitur baru oke PDF semuanya oke insyaallah kita bahas oke saya akhiri ya Bapak Ibu sekian dan terima kasih apakah Anda emang akhir di pelajaran ya top score kita lihat Miptah Surur ini Pak Jena Bu Nita sama Bu Dewey oke baik Bapak Ibu saya stop dulu itu mengenai gambaran global dari quizis dan yang selanjutnya baru kita akan menekan materi ya lanjut ke materi materi yang pertama yaitu membuat akun dan mengubah bahasa saya sudah siapkan izin share screen saya suka salah malah skincare kayaknya udah habis di rumah gitu sebentar kita akan praktek ya Bapak Ibu untuk membuat akunnya Bapak Ibu yang belum punya akun bisa boleh buku catatannya boleh buku catatannya jadi saya termasuk saya ya usia saya masih parubaya tapi saya tuh kalau pelatihan kalau yang penting yang dicatat jadi manual lagi gitu walaupun sekarang banyak google dok atau apa sebenarnya bisa dicatat disitu tapi saya lebih ini manual sama sekarang saya masih menggunakan buku jadi bisa lihat ulang jadi Bapak Ibu silahkan didekatkan alat tulisnya jadi ketika nanti setelah pelatihan ini selesai akunnya belum ada bisa dibuka catatannya dibuat sendiri langkah yang pertama untuk membuat akun kuisis silahkan Bapak Ibu buka google kemudian ketik aja kuisis dot com ya jangan lupa Z yang kedua double setelah terketik akan muncul tampilan seperti yang terlihat di layar saya langkah yang selanjutnya kita sebentar ini kita bisa masuk untuk membuat akun ketulisan side side up atau get start sama aja nanti diarahkannya sama mau di bawah atau mau di atas sama saja kita coba praktekan ya langkah kedua kita klik get started oke nah akan ada tampilan seperti ini langkah yang kedua bapak ibu bapak ibu siapkan sebuah akun mau gmail mau belajar dot id jangan lupa ditulis juga karena tidak sedikit dari kita saya juga punya beberapa email ada yang belakangnya gmail ada yang belakangnya microsoft ada yang belakangnya guru inovatif ada yang yahoo silahkan ditulis salah satu mana yang akan kita buat akun email mana yang akan kita buat akun kalau misalnya saya mau yang sama dengan akun google silahkan saya mau yang sama dengan akun microsoft silahkan kalau punya tapi karena saya sudah punya yang dengan google nanti akan berbeda ya saya coba ini dengan email yang lain saya ketikan saja misalnya helisanti pernasah at yahoo dot com ini email saya yang di yahoo kalau email kita valid akan ada tanda centang hijau artinya email kita bisa dijadikan akun di kuisis kemudian setelah diisi saya ini ya dengan email yang lain saya tidak dengan google saya tidak dengan microsoft tapi saya dengan email yahoo kemudian klik next akan ditampilkan akan ditampilkan tiga buah pilihan ada at a school at a business atau personal use karena kita sebagai guru diarahkan kita at school saja kalau saya at school at school nah kita sebagai apa hati-hati disini tidak sedikit yang mengklik student kalau student berarti kita sebagai siswa nah karena kita disini guru silahkan ketik guru saja nanti akan ada perbedaan ketik akun guru dan akun siswa kalau akun siswa kalau tidak salah dia tidak bisa diintegrasikan ke classroom kalau yang teacher otomatis bisa terintegrasi di classroom klik teacher nah kita bisa bikin nama saya mau panggilannya miss mau mister juga boleh ya tapi sesuaikan dengan jenis kelamin saja miss kemudian nama depan saya elisa 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 aja deh kemudian last name nya saya masih elisa juga boleh bisa main kemudian eh paspurnya kelihatan kemudian new continue oke sudah jadi Bapak Ibu saya sudah punya sebuah akun puisis puisis saya sudah punya sebuah akun puisis disini ada tulisan basic akun artinya akun saya akun basic dan belum di upgrade tadi yang sudah disinggung mas umar jadi kita bisa meng upgrade nya kalau sebulan 30 ribu ya tahun 300 ribu kebetulan saya ini nah ini ketika kita belum punya akun super akan seperti ini nanti akan berbeda tampilannya kalau akun kita sudah menjadi super udah sudah jadi Bapak Ibu kemudian langkah selanjutnya yang masih dasar juga kita akan mengubah bahasa bahasa jadi saya kalau bahasa Inggris saya jujur apa ya saya lebih mengasai bahasa Sunda dibanding bahasa Inggris Pak Jenal ngerti Haryeng ya gitu dah jadi ini settingannya Bapak Ibu silahkan buka setting ini akun saya emailnya elisanti 21rteo.com yang tadi dibuat username-nya sebenarnya diabaikan kita tidak usah hafal nah kemudian ini kita bisa ubah bahasanya karena kuis disini sudah mendunia ada bahasa Spanyol Perancis Malaysia Filipina silahkan Bapak Ibu yang paham saja kalau saya sih pahamnya bahasa Indonesia saja kalau ada Sunda saya pilih Sunda ini atau kalau yang orang Malaysia ya pasti memilih bahasa Malaysia saya akan pilih bahasa Indonesia sudah ada tulisan sukses saya sudah terpilih sudah terpilih bahasa Indonesia sudah selesai materi pertama membuat akun dan mengubah bahasa selanjutnya saya mau bikin kuis bagaimana cara membuat kuis tadi ada beberapa dari polling ibu bapak yang saya belum tahu cara membuat kuis ini silahkan bapak ibu lihat di samping kiri ini ada fitur-fiturnya ada cari ada kuis ada hasil ada kelas pengaturan dan ini juga bisa di klik koleksi profil dan ini juga ada pilihan keluar karena saya coba klik kuisku saya belum punya kuis dong otomatis karena ini akun yang baru saya buat bagaimana cara membuat kuisnya bapak ibu ini disini ada tulisan yang cukup besar ada plus ada buat silahkan bapak ibu klik tanda panasnya buat nah untuk hari pertama saya hanya menyampaikan materi membuat kuis baru untuk pelajaran baru akan disampaikan esok hari oleh pak jenal jadi kalau kuis baru itu hanya bentuknya pertanyaan saja kalau pelajaran baru dia presentasi seperti yang tadi saya gunakan ya jadi ada kolaborasi antara materi dan pertanyaan pertanyaan itu saja bedanya oke saya akan buat kuis baru ini saya sengaja di akun dasar ya bapak ibu tidak menggunakan akun super saya oke kuis baru nah angka pertama silahkan buat nama kuisnya saya mau ulangan tema 6 ya tema 6 kelas 5 boleh ditulis tema 6 kelas 5 kebetulan saya mengajar kelas 5 dan apa semester 2 ini diawali dengan 6 karena saya mau ini lagi deh IPA saja IPA karena saya milih IPA disini juga bisa dipilih ada matematika yang disesuaikan saja saya pilih saya kemudian klik berikutnya masuk masuklah kita di dapur rekaman bukan dapur rekaman dapur membuat kuis nah ini yang tadi saya sampaikan tadi ada yang bertanya juga oh jadi bisa isian singkat betul ini ada 5 dan 6 ini kepelajaran ada bisa pilihan ganda bisa poling ya tidak saya tadi kemudian fill in the blank ini adalah kotak centang kemudian open edit berarti isian dan yang ini seri fitur baru kita akan coba ya satu satu tapi sebenarnya yaudah tidak apa-apa oke kemudian ini yang tidak kalah menarik ini ada teleportasi teleportasi dari perpustakaan kuisis jadi saya sih termasuk guru yang malas ya karena saya termasuk guru yang malas biasanya saya jarang mau buat soal saya menggunakan fitur ini kalau Pak Jendal gimana bikin sendiri atau teleportasi belum pernah bikin sendiri oh iya kalau ada yang mudah kenapa yang susah ya sudah sangat dimudahkan lah pakai kuisis ini Bapak Ibu ya kita tadi sudah disampaikan sudah ada 30 juta soal kita tinggal pakai saja soal bang soal ya kita gunakan ya Bapak Ibu seberapa mudahnya daripada saya musing-musing iya Bu tinggal di apa diambil yang mana yang kita sesuai aja betul sekali saya ini kan tadi saya ipa ya saya ketika jadi sini tema 5 eh tema 6 ipa kelas 5 kita coba ada gak ya langsung ada Bu kalau saya ini ipa kelas 5 tema 6 sudah terlihat juga pertanyaan pertanyaannya Bapak Ibu juga pilihan ada di Bapak Ibu mau semuanya atau mau satu-satu ah misal saya mau satu-satu kalau satu-satu oke ini sesuai tambahkan pertanyaan sumber energi panas oke sesuai satu biar lagi ke bawah oke sesuai dua tiga oke kemudian oh ini super ya gak bisa nah saya mau lihat lain-lain ini ada 10 question 15 question nah bila akun kita masih basic baiknya kita membuka yang basic lagi ya tidak yang super karena tidak akan bisa terekam di quiz kita tidak akan bisa digunakan kecuali kalau akun kita sudah super saya mau ini eh ini kelas kelas 6 ya kelas 5 nya mana ya tema 5 kelas 6 oke kita coba ini per kelas IPA 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 kelas 5 nah ini tema 6 oke saya mau semuanya aja boleh kalau semuanya saja ini tinggal di atas ada tambahkan semua 8 pertanyaan udah jadi deh soalan harian saya ya usah aku takut takut kemudian untuk waktunya bisa kita atur di sini tapi karena pilihan ganda jadi soalnya terlalu lama juga akan bosan jadi 30 detik cukup oke ini Bapak Ibu pertanyaannya bisa kita edit gak bisa ini ada silahkan nah akan masuk ke menu pengeditan Bapak Ibu saya tidak sesuai ini gambarnya saya maunya energi matahari sumber energi panas yang ada di sini adalah ini api kan ya bisa di edit tidak bisa sebentar nah gambarnya mau saya ganti jadi apa ya menjemur kita ini aja kita ulik kita lihat ada oh iya ada ya Bapak Ibu kita bisa ganti gambarnya oke kita masukkan sudah terganti berarti kunci jawabannya juga akan beda maka kita sesuaikan jadi yang dicentang bukan lagi api tetapi ini matahari centang setelah dicentang jangan lupa disimpan oh sudah berubah soal kita Bapak Ibu tidak lagi yang api unggun ini ya sudah kemudian mau diubah diubah pertanyaannya boleh ini ada disini eh sebentar oh enggak Bapak Ibu tidak bisa diubah karena ini hasil teleportasi setelah kita fix soalnya kemudian kita masuk ke tombol ini simpan di paling atas pojok kanan ada tulisan simpan silakan Bapak Ibu simpan soal yang sudah kita teleportasi jangan lupa ini bebas ya sifatnya opsional mau ditambahkan gambar atau enggak kalau saya saya enggak mau nambahin gambar biasanya saya suka sedikit males jadi langsung aja kemudian bahasanya saya ubah ke dalam bahasa Indonesia ini jangan lupa kelasnya karena saya kelas 5 jadi saya klik 5 nah ini ini ada pengaturan publik feasible to everyone jadi soal kitabnya bisa dilihat atau tidak sama orang atau guru lain kalau misalnya cukup saya saja yang melihat silakan dipripat kalau misalnya bolehlah berbagi ke guru lain juga silakan bebas ya Bapak Ibu lalu kita klik simpan jadi deh soal kita udah jadi nih soalnya ada 11 pertanyaan hasil teleportasi bukan hasil mengetak dan mengetik tapi hasil teleportasi nah nanti di tugas 1 kalau nggak salah Pak Jenang harus memainkan kuisnya ya memainkan kuisnya tapi sebelum ke memainkan kita ulik dulu fitur-fitur yang ada di sini yang pertama ini ada fitur salinan ini untuk menyalin menyalin soal yang ini ini bisa digunakan untuk kelas paralel kalau tidak salah tinggal diubah kodenya jadi kalau misalnya untuk kelas 5A BCD SMP biasanya kalau yang paralel untuk guru MAPEL jadi agar laporannya terpisah laporan perkelasnya terpisah tidak nyatu ini bisa disalin menggunakan melini dan ini cetak kuis kita coba ya ini untuk yang biasanya kan kalau siswa saya itu ada yang dari ada yang dia nggak bisa handphone jadi kita tidak usah kehabisan akal soalnya bisa langsung tercetak kita akan coba kuisnya dicetak nah mencetak kuis dalam bentuk PDF Bapak Ibu sudah teratur kita tidak usah rata kiri rata kanan dan kalau untuk jangan lupa kalau soal ini mau di print kunci jawabannya ini di offkan kalau ini sudah ada jawabannya oh kunci jawabannya ada di bawah nah ini kalau tidak di offkan kunci jawabannya akan tertera akan tertera di soalnya maka kita akan offkan nah setelah akan offkan sudah tidak ada kemudian saya mau ubah soal ini jadi apa jadi isian ini silahkan di offkan juga oh sorry ini yang ini nih nah ini sudah jadi soal isian tinggal di print jadi PG-nya tidak ada oke tinggal sambungkan dengan printer selesai itu materi mengubah kuis jadi PDF kemudian kita akan menyelenggarakan kuisnya nah ini ada dua ada dua pilihan besar mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah kalau mulai kuis langsung berarti saat itu juga kuis itu akan dimainkan kuis ini bertahan sampai 8 jam ke depan akan lain halnya apabila diberikan pekerjaan sebagai pekerjaan rumah ini bisa bertahan kita bisa atur waktunya mau sehari dua hari sampai maksimal 14 hari untuk akundesi nah ini ingat juga di fitur mulai kuis langsung ada dua pilihan ada dua pilihan yaitu klasik dan kecepatan guru kalau klasik bagaimana kalau klasik siswa yang sudah menjawab akan diarahkan ke pertanyaan berikutnya jadi siapa cepat dan benar jawabannya dia pemenangnya bagaimana dengan kecepatan guru kalau kecepatan guru kontrol sepenuhnya ada pada guru pengaturan di guru jadi siswa tidak akan bisa ke nomor dua sebelum kuisis yang ada di guru dilanjutkan seperti itu nah kita akan coba yang klasik tapi tidak sampai dimainkan saya ada kuis di penutup nah ini ini juga ada beberapa pilihan ada tim klasik dan ujian kalau tim kita bisa kayak lombanya per tim menjawabnya kalau klasik satu orang satu orang kalau ujian ini dibatasi hanya siswa hanya menjawab satu kesempatan hanya diberikan satu kesempatan kemudian nah ini hebatnya juga bisa diintegrasikan ke classroom di classroom juga sudah langsung otomatis muncul nilainya tapi mohon maaf saya sekarang jarang menggunakan classroom karena di kami sudah PTM jadi saya sekarang kuisis itu lebih ke ulangan harian siswa biar tidak nyentang-nyentang jadi langsung ada nilainya nah ini upaya peserta bisa dibatasi tapi Bapak Ibu hati-hati karena kalau dibatasi anak harus memiliki akun harus membuat akun terlebih dahulu jadi saran saya sih yaudahlah di Paul di inikan aja tidak usah dibatasi jadi biar siswa ketika mau mencapai nilai 100 yaudah dia ketika ingin memperbaiki nilainya tak jadi masalah seperti itu kemudian Nemp Factory saya sarankan saya tidak diaktifkan karena namanya suka aneh-aneh jadi saya bisa gak aktifin tunjukkan jawaban selama aktivitas aktif tunjukkan kunci jawaban aktif ini bisa di on off semua ya Bapak Ibu tunjukkan papan peringkat nah ini mem juga bisa dipilih ada yang rendong ada yang silahkan dipilih saja kemudian lanjutkan udah deh quiz kita siap dimainkan ya jadi Ibu Bapak tinggal meminta siswa-siswanya untuk join myquiz.com lalu masukkan kode gimme atau ini bisa salin tautan kirimkan ke grup WA atau ke chat room seperti ini kalau pembelajarannya masih itu Bapak Ibu dan yang terakhir ini udah materi terakhir karena tadi udah banyak di zingung mengakses fitur laporan kalau mengakses fitur laporan saya harus menggunakan yang science sebentar yang super oke adanya di hasil untuk melihat fitur laporan adanya di hasil ya Bapak Ibu nah ini di sebelah kiri menu ini kita lihat hasil ini sudah banyak kuis yang saya buat dan dimainkan seperti ini kuis tema 5 IPA dan IPS ada 34 siswa yang memainkan ini live kita akan coba buka nah ini laporannya dan disini sudah merekam ada alfalah dia satu apa satu kali percobaan nilainya langsung 93 dan nilainya masih dalam bentuk persen ya Bapak Ibu jadi yang dilihat jangan score tapi persennya GAM ini tiga kali percobaan nilainya 87 saya mau lihat nah ini semua siswa 34 saya ada kemudian saya mau lihat pertanyaan berdasarkan pertanyaan ini artinya apa 21 peserta saya menjawab benar sebentar Bapak Ibu kemudian kalau saya ingin melihat secara keseluruhan ini berdasarkan ini bisa di klik ya Bapak Ibu kolom-kolom ini peserta pertanyaan keseluruhan tema nah ini dari sini kita bisa analisis soal bisa bisa dijadikan analisis soal artinya 62 persen siswa ini menjawab benar berarti sudah tuntas dong pertanyaan yang ini nah ini persenannya kecil jadi banyak siswa yang menjawab salah di soal yang ini yang nomor 4 kemudian nah yang paling kecil ini 18 persen nah ini pertanyaan ini kumpulan individu sejenis yang menepati suatu daerah tertentu disebut populasi jawaban yang benarnya tapi siswa saya kebanyakan salah menjawabnya artinya saya harus mengulang materi ini sangat lempat sekali buat guru-guru memudahkan sebenarnya kalau ini tema belum ada dan ini juga bisa dicetak dalam bentuk pdf atau excel laporan-laporan keren banget ya oke Bapak Ibu materi saya yang sebelah tadi sudah selesai Pak Jena sepertinya mudah-mudahan tidak ada pertanyaan oke eh eh tapi Pak Jena saya tahu sudah bikin kuis pakai kecepatan guru mainkan gak ya masih ada waktu mainkan dong mainkan masih ada sebelum pertanya jawab ini perjanjian dulu ada hadiahnya gak ada 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 alhamdulillah ada dong jadi nanti kita tergantung kuota nanti kita inilah ada pokoknya lagi ya Pak persiap nih Pak pertanyaan saya banyak menjebak yang satu guru satu ilmu mohon tidak banyak takutnya ada yang sudah saya pernah kasih kuis ini di pelatihan sebelumnya sebentar saya stop stop dulu ya takut ada yang nyontek saya lihat dulu kuisnya sebentar harap menunggu jadi biar gak ngantuk ya kuisku kuis seru ya kuis ya kuis seru oke ijin share screen lagi sudah terlihat Bapak Ibu silahkan ketik joinmyquises.com masukkan kode 176 27 27 275 atau saya ada tenang bu tenang di chat ada bu soalnya belum dimulai pak belum sabar pak ini komputer saya tuh lagi bermasa agak berat ya ditunggu sudah ada di chat zoom silahkan Bapak Ibu berhadiah 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 hadiahnya masih dipikirin ada ada beberapa merchandise dari kuisis nanti ya nanti kita lihat nantilah salah satunya kaos ya kemarin ada yang pengen kaos kuisis insyaallah nanti kita sediakan kaos kuisis anak saya juga beli 90 ribu kalau beli sendiri tapi untuk peserta TOT katanya boleh gratis ya apaan kaos kaos kuisis enggak dia subsidi juga subsidi ya baik Bapak Ibu nanti setelah pelatihan reguler ini kita adakan lagi TOT bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi trainer school di sekolahnya masing-masing tadi yang disampaikan Mas Umar minimal targetnya sih minimal 10 tapi kalau Bapak Ibu bisa 100 peserta nanti Bapak Ibu bisa dinaikkan statusnya menjadi super trainer super trainer dan nanti ada gratis 4 bulan untuk yang lulus TOT dan untuk kalau sudah super trainer gratis berapa tahun setahun setahun ya kirain 4 tahun maunya sih saya harusnya tadi ya menanya kita oke sudah banyak nih Pak Jenel karena berhadiah Bapak Ibu hati-hati ya ini pertanyaan mencoba ada yang adzan gimana Pak Jenel lanjut kita tunggu sebentar sambil ini kan peserta ada 300 di zoom baru bergabung 135 kita tunggu 1-2 menit kalau yang super 500 ya kalau yang basic hanya 100 100 alhamdulillah akun saya sudah super cobong saya di saya di